Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kayak leg yang kemarin ya teman-teman disini kita sudah mendapatkan range shaker nya yang oversize 50 mari kita cek ke boring nya ini ngam apa tidak selesai ya presisi apa tidak ya oke ini shaker nya over size 50 merk NPP ya teman-teman ini juga lumayan awet lumayan bagus menurut saya sepengalaman saya tapi ya oke disini kita masukkan ke bloknya tuh enak lah ya enggak terlalu seret enggak terlalu ini enggak terlalu longgar kalau seperti ini kita dipastikan suaranya akan lebih halus jadi kita cek di ring poly kerapatan atau spasi ring nya seperti apa oke oke seperti ini ya teman-teman ini tergolong masih bagus ya untuk kerapatan seperti ini ataupun spasi nya dia masih bagus besar kemungkinan nanti ngebull nya akan sembuh dan suara kasarnya pun akan sembuh oke untuk selanjutnya disini disini saya ya apa namanya saya rakit aja ya teman-teman ya saya rakit semuanya saya rakit terus nanti kalau sudah terpasang semuanya nanti kita cek sama-sama kita dengarkan suaranya sama-sama oke teman-teman disini saya sudah rakit kembali untuk mesinnya dan ini yang diganti saya kersetnya ya teman-teman karena itu kemarin dia kecil standar padahal bloknya sudah oversize 50 makanya suaranya beradul oke untuk area clip juga saya sudah steal semua tidak ada masalah di area clip terus sekarang kita coba sama-sama oke kontak on oke teman-teman untuk suara mesinnya cukup halus ya saya kira ini aman sudah oke untuk membuat informasi kalau dia area asap dia kalau panas mesti berasap sedikit karena memang di dia apa namanya di dalam nalput ini terdapat oli yang masih terperangkap sisa-sisa yang kemarin terpakai itu jadi kalau panas nanti dia akan kebakar terus berasap tapi kalau sudah kering nanti dia beransur hilang dengan sendirinya tapi untuk kalau masih dingin seperti ini dia tidak akan berasap nanti kalau sudah kebakar yang oli di nalput ini baru dia akan berasap tapi itu tidak akan lama ya teman-teman nanti kalau sudah kering motornya akan kembali asal seperti semula tidak berasap ini sudah manjos manjos joss ya teman-teman oke teman-teman satu hal yang kita bisa petik ataupun kita bisa ambil pelajaran dari kasus motor ini sebelum pemasangan piston ataupun ringseker ya teman-teman pastikan itu di cek dulu besar kecilnya takutnya kayak mesin motor ini dia kan sudah oversize kalau dipasang standar ya pasti yang buradul suaranya seperti itu oke teman-teman semoga bermanfaat semoga video ini bermanfaat dan juga teman-teman bisa untuk lebih berhati-hati dalam membongkar mesin dan memasang mesin seperti itu ataupun mengganti pat-pat pastikan itu sedang seperti itu ya intinya cocok lah yang diganti itu cocok dengan yang mau dipasang semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini motor mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati